Tabea TV ku, sekarang ini saya berada di lapangan Spartatikala, tempatnya di bagian permainan anak dan alat-alat fitness. Sangat bagus ini untuk anak berolahraga, kalau orang menaruh bilang cari suar, disini bagus tempatnya. Ada sarana-sarana pendukung untuk Anda berolahraga, suasananya bagus. Saya akan coba berbincang-bincang dengan pengunjung dan pelaku olahraga, pelaku yang menggunakan sarana yang ada di lapangan Spartatikala ini. Saya akan coba ngobrol dengan Bapak ini. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Anda tiap hari disini berolahraga? Tidak juga Pak. Tidak juga. Sekarang ini Anda datang disini dengan siapa? Anak? Oh dengan anak. Anda merasa nyaman untuk berolahraga disini kayaknya? Sehingga Anda bawa anak? Ya kurang nyaman sih Pak. Kenapa? Fasilitas yang sudah tidak berpadai sama, ya kalau lupa lihat aja kalau hujan begini. Mantai nggak licin, terus banyak alat-alat olahraga yang sudah rusak. Mana-mana alat olahraga yang rusak? Ini kan nggak bisa dipakai Pak. Ah betul, waduh. Iya memang betul ada beberapa sarana alat olahraga yang tidak bisa dipakai. Dan seperti kata Bapak ini, dengan siapa? Bapak Michael Pak. Bapak Michael. Bapak Michael memang kalau dilihat bahwa lantainya licin dan beberapa alat olahraga. Justru ini yang terutama Pak. Hah? Justru ini yang terutama membahayakan sekali. Waduh. Lantainya. Apa saran kepada Pemkot? Soalnya ini di depan kantor wali kota? Lebih diperhatikan lah Pak. Karena ini kan sarana umum. Juga pendapat positifnya kalau hanya jadi pencelakaan untuk orang-orang kan jadi negatif Pak. Oke. Itulah Bapak Michael. Melihat bagaimana sarana yang sudah disiapkan tidak membadai. Karena ada beberapa bagian yang rusak alat olahraganya dan lantainya licin. Oke Pak Michael terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak. Oke. Oke. Oke sampai sini saya TVKU melaporkan dari Separta Tikala. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.